Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera buat subscriber-subscriber Alan Style Kali ini kerja-kerja yang saya akan kongsikan adalah tutorial pemasangan engine mounting bagi engine kelisah Dan yang bestnya kali ini, video ini disponsor oleh Mounting King, brand yang bagus Dan saya juga ucapkan terima kasih buat Mounting King yang sponsor video ini Ini adalah mounting bagian belakang engine Yang ini mounting bagian gearbox Dan ini bagian depan engine Mounting bagian belakang, mounting bagian depan, dan mounting bagian gearbox Yang bestnya jenama Mounting King ini didatangkan setahun waranti Sini ada sticker, nampak mewah macam itu Ini adalah proses ganti engine mounting Yang memerlukan kita lepaskan steering rack daripada dalam Kita perlu lepaskan skru 10 Dan juga 12 tepat coupling Size 10, 3 pieces Jadi cover ini kita perlu buka, kita perlu tarik saja Dan juga cover plastik Dekat shop ini ada satu skru size 12 Ini perlu kita lepaskan Kita belum lepaskan skru 12 Kita belum marking dahulu Cukup untuk melenggarannya sahaja So kita pergi ke bagian depan Ini adalah steering rack Yang terikat sekali dengan frame Sini ada dua steering rack bracket Sebelah kanan satu Dan sebelah kiri satu Sekarang ini kita perlu turunkan frame sahaja Jadi steering rack ini akan ikut frame turunlah Untuk memudahkan kita cabut mounting belakang Bila kita ada angkat engine Ini adalah masa sesuai untuk kita ganti Ke semua mounting engine Mounting engine Untuk kelisah dia ada tiga mounting Ini adalah mounting besar Bagi belakang engine Ini adalah mounting depan Dan ini adalah mounting bahagian gearbox Kelisah ini engine kita dah angkat Jadi ini adalah masa yang sesuai untuk kita pasang Atau ganti engine mounting Sekarang ini proses turun frame Ada empat skru yang kita perlu longgarkan Skru belakang Kiri kanan Bagian depan Kiri kanan Ini size 17 Kita longgarkan yang sebelah depan dulu Ini bagian depan dah Sekarang kita longgarkan yang bagian belakang Bagi bagian belakang Setelah bagian Skru frame ini kita longgarkan Kita perlu buka Tiga skru Untuk mounting Dan satu ball nut Size 14 Dan satu lagi Bagian bracket Size 14 Breket kita dah lepaskan Ada ball nut Ini mounting ini kita pilih Cabut Cabut Ini mounting lama Mounting bahagian gearbox Sereskro 14 Skru 14 Skru 14 Yang ini beruntung Bagian depan Sini ada dua skru 14 Yang disini satu Ini adalah mounting bagian depan Sekarang ini kita akan pasang Mounting bagian depan dulu Mounting terikat Tiga skru Dua panjang Dan satu pendek Kita hanya perlu ikat Secukup rasa saja Yang bagian depan ini dah pasang Kita pasang pula bahagian gearbox Gearbox pun dah standby Bol nut bagian bawah Kita kena tahan Selesai Dan diikuti pemasangan mounting Bahagian belakang Mounting besar Mounting ini terikat Dengan empat skru Sekali dengan bracket Dan satu bol nut bagian bawah Ada satu bol nut bagian bawah Kita pasang skru panjang Juga bol nut Ketiga-tiga skru dan bol nut Sudah dipasang Sekarang kita akan ambil Pet bracket Ini ada satu bol nut Ini ada 12 Dan bagian bawah bracket Ini ada satu skru 14 Bol nut 12 ini juga Sudah dipasang Ketiga-tiga skru dan ikat So, pemasangan mounting selesai Lalu kita double check Balik Sekarang skru 14 Dan mounting bagian dia Bawah ke 14 Dan mounting bagian belakang Skru sudah pasang Braket juga ada ikat Dan step seterusnya Frame ini kena naik balik Kita perlu ikatkan Tempat-tempat skru frame ini Dan juga Cuppling steering rack Jadi perlu tepatkan marking Daripada shaft steering Dengan coupling steering rack ini Cuppling steering rack Dan steering shaft ini Kita masuk Kita tinggal ikat saja Skru itu sudah ikat So, hanya tinggal rapikan saja Kau getah dengan besi ini Dan kabur besi ini Yang Labah Kabur besi juga ada pasang So, pemasangan frame Dua skru bagian belakang Sudah ikat Bagian depan Dan skru yang terakhir Selesai Jadi selesailah Sudah pemasangan Engine mounting Untuk Rodo Akalisa ini Yang mana kita menggunakan Engine mounting brand Mounting King Yang didatangkan Setahun warantih ya Dan terima kasih kepada Mounting King Yang sponsor video ini Dan sekalian orang Ingin beli Engine mounting Jangan nama Mounting King Kalau orang klik Link di description Video di bagian bawah Ini adalah mounting lama Mounting lama Ini dah mereka Taijah Okejah Diasta Jenis Ia Kista Healkan selamat menikmati selamat menikmati sekarang menggunakan engine mounting baru jenama mounting king so memang tidak akan ada isu engine gegar lepas ini sebab case sebelum ini bila engine dihidupkan engine akan gegar dan boleh rasa sampai ke dashboard dan juga steering so bila kereta ini kita angkat engine jadi itu adalah masa yang paling sesuai untuk kita ganti ke tiga tiga engine mounting jadi sekarang kereta ini pun kita ada uji pandu memang bawa sedap engine datang gegar macam sebelum ini sekarang ini rasa engine lebih senyap dan tegap tidak ada gegaran dan fokus pemanduan pun tidak terganggu boleh bunyi-bunyi pelik yang datang daripada bahagian engine dan juga gegaran yang boleh dirasai sampai ke dashboard dan juga steering ramai soalan yang saya terima daripada sahabat-sahabat semua ada di antara dalam video saya yang soalannya begini lan berapa cas untuk upah pasang ganti drive shaft atau engine mounting atau flushing brake atau service dan flushing brake ganti cover head gasket dan macam-macam soalan yang saya terima ok untuk upah pasang cost itu saya tidak boleh sebut sebab cost setiap item itu bukan saya yang tentukan itu akan ditentukan dan ditetapkan oleh abang ipar saya majikan saya dan banyak juga soalan yang masuk dalam komen-komen video ataupun dalam instagram dan juga fanpage saya yang bertanyakan tentang harga setiap komponen ya contohnya komponen alat-alat nanti kereta ini ya macam mounting brake shoe belakang disc roto banyak yang tanya saya tentang harga itu tapi yang pastinya kedai-kedai supplier part ini harga setiap komponen itu tidak sama lain kedai lain harga bergantung juga pada brand yang mereka ada ya jadi itu kira normal lah macam brand lain-lain harga lain quality lain harga setiap kedai lain harga macam itu tapi disini saya rekomenkan ke orang sekiranya ada diantara ke orang yang ingin guna alat ganti dan komponen-komponen part mounting king ke orang klik link yang saya sudah sediakan dalam deskripsi video dan juga yang saya sudah pinkan dalam ruang komen video ini ataupun korang boleh layari terus www.mountingking.com dan korang boleh cek harga setiap komponen yang ada dalam itu korang klik yang sebelah kiri untuk pilih jenis kenderaan sekiranya korang menggunakan Subaru, Proton, Suzuki, ataupun Toyota Ford, Kia, ataupun Mazda, Mitsubishi, Nissan dan sekiranya korang menggunakan Pro 2 korang boleh klik Pro 2 dan korang pilih tahun sekiranya kereta korang keluaran tahun 2016 korang klik tahun 2016 pilih model dan sekiranya korang menggunakan Pro 2 MyWi korang klik MyWi dan korang boleh pilih manual atau auto sekiranya korang menggunakan auto korang klik auto kemudian korang boleh klik untuk Spepat korang klik Spepat dan korang cari komponen apa saja yang korang ingin cari Tero End Brake Path Wheel Bearing Stabilizer Link Stabilizer Part dan banyak lagi dalam ini yang korang boleh klik dan sekiranya korang ingin cari EZO Vocable korang klik EZO Vocable dan korang klik Search dan peperangannya seperti ini korang boleh cek detail untuk EZO Vocable EZO Vocable ini didatangkan sekali dengan 6 bulan waranti sekiranya EZO Vocable ini dah korang pasang dan andai kata EZO Vocable ini rosak masih dalam tarik waranti korang boleh claim dan dapatlah satu yang baru bergantung pada termadan syarat jadi bagi saya ianya sangat-sangat mudah untuk cek setiap komponen yang kita tengah cari dan yang bestnya komponen 4 didatangkan sekali dengan waranti so sekiranya korang ingin cari komponen 4 pergi terus ke www.mountingking.com dan korang boleh cari komponen 4 apa saja yang korang tengah cari dan jangan lupa follow page Mountingking dan pergi ke Shopee untuk cek komponen-komponen 4 yang mereka ada dekat Shopee linknya saya letak di ruang komen dan juga di description video ini dan jangan lupa like dan share video ini jangan lupa subscribe YouTube channel AlanStyle dan salam dari saya AlanStyle kita berjumpa lagi di next video bye